Intro Pasca pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor dalam bingkai pilkada serentak 27 Juni 2018 menuai berbagai persoalan. Terlebih momen pesta demokrasi saat ini head-to-head antara Paslon Immanuel E. Blegur yang berpasangan dengan Haji Taufik Nampira dan Amon Jobo yang berpasangan dengan Imran Duru. Meskipun pengamanan dan penjagaan di kantor KPUD Kabupaten Alor yang sangat steril oleh Kepolisian Resor Alor, namun pihak KPUD Alor tetap membiarkan kelompok tim sukses Paslon Pertahanan untuk berkantor atau keluar masuk di dalam kantor KPUD Alor secara bebas. Sedangkan suasana pilkada di KPUD Alor belum berakhir hingga adanya plenut penetapan KPUD. Bahkan kedua pasangan calon ini pun sama-sama mengklaim memenangi pesta demokrasi 5 tahun ini di Kabupaten Alor. Kelompok tim Paslon Pertahanan itu bernama Doni Mooy dan diduga bersama dua orang tim pertahanan lainnya. Terkait persoalan ini, KPUD Alor juga mengakui bahwa ada tim Paslon Amin berkantor sejak pagi hari di KPUD Alor. Persoalan ini terungkap ketika ribuan masa Paket Intan saat berada di Kabupaten Alor dan mempertanyakan independensi kinerja KPUD Alor. Dari informasi yang dihimpun dari Berata TV, tim Paket Intan mempunyai bukti foto dan video pengakuan anggota KPUD Alor Cendana Fong soal adanya kehadiran sekelompok tim Paslon Amin di KPUD Alor. Suasana di alaman kantor KPUD Alor pun terjadi kericuan, namun tidak terjadi anarkis lantaran aparat kepolisian Polres Alor yang dipimpin langsung Kua Polres Alor AKBP Patar Silalahi terus mengamankan di lokasi kantor KPUD Kabupaten Alor. Dari Kalabahi Kabupaten Alor, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata.